Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan buatkan video seputar Cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang menyebabkan kemudian Bitcoin sempat terkoreksi hingga kekurangan lebih 32 ribu sekian Kemudian kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang dan kenapa menurut saya volatility di minggu kali ini baru saja akan kita lihat So, stay tune terus sampai akhir video, kita bakalan membahas semua itu di video hari ini Sebelum itu, kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,25 triliun dolar atau turun sekitar 1,52% Nah, di top 10 coins sendiri kita melihat keadaannya mix Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah Walaupun penurunan dan kenaikannya rata-rata tidak terlalu signifikan Hanya kurang lebih 0,1% hingga kurang lebih 1% Dan top performer hari ini adalah XRP Dengan kenaikan 0,67% menuju 0,55 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah, yang pertama teman-teman Kenapa menurut saya volatility di minggu kali ini baru saja akan dimulai Karena dari segi event dan data ekonomi Baru mulai hari ini kita mungkin akan start melihat beberapa data yang dilirik oleh para investor Tapi persisnya teman-teman itu adalah nanti dini hari Dimana pukul 3.35 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 26 Oktober nanti Kita akan mendapatkan Fed Chair Powell Speech Atau speech dari ketua The Fed Yang lagi-lagi pasti akan dipantau oleh para investor Karena para investor ini pengen tahu Roadmap yang berada di otak kakek Powell itu seperti apa Kira-kira apa keputusan atau kebijakan yang bakalan mereka lakukan selama beberapa waktu mendatang Tetapi tidak sampai di situ teman-teman Tanggal 26 Oktober besok kita juga akan mendapatkan data durable goods Sekaligus data GDP dari Amerika Serikat diikuti continuing jobless claim Initial jobless claim, PCE price Dan ada juga beberapa anggota Fed yang akan memberikan speech Sehingga keesokan hari kita akan mendapatkan beberapa event dan data ekonomi sekaligus Yang kemungkinan dapat mempengaruhi pergerakan market Tetapi kalau misalnya kita zoom out lagi dan lihat ke beberapa hari ke depan Tidak hanya di tanggal 26 Oktober besok yang akan mendapatkan banyak sekali data yang penting Tetapi hari jumatnya kemungkinan akan menjadi hari yang juga sangat penting Karena pada hari tersebut pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari Kita akan mendapatkan data core PCE price index Sekaligus PCE price index untuk Amerika Serikat Sekali lagi ini adalah salah satu data yang juga dipantau dekat oleh The Fed Untuk kemudian menentukan kebijakan monotor berikutnya Sehingga ini juga akan pasti sangat dipantau oleh para investor Untuk sementara Core PCE price index dan juga PCE price indexnya Diekspektasikan mengalami penurunan keduanya Oke Untuk corenya diekspektasikan menurun dari 3,9 menjadi 3,7 Sedangkan untuk PCE price indexnya diekspektasikan menurun dari 3,5% menjadi 3,4% Tentunya kalau misalnya ditanya idealnya seperti apa Idealnya kita mau melihat penurunan gitu ya Tapi penurunannya juga kalau misalnya lebih bagus lagi Itu lebih besar daripada ekspektasi Artinya kalau disini ekspektasinya penurunannya hanya 0,2% Kalau misalnya ternyata kita melihat penurunan ada 0,3% 0,4% Dan seterusnya harusnya itu akan menjadi sebuah hal yang lebih positif lagi Sama juga untuk PCE price indexnya Kalau misalnya disini ekspektasinya 3,5 menjadi 3,4% Jika kita melihat datanya justru keluar Dan di bawah 3,4% artinya penurunannya lebih besar Tidak hanya 0,1% melainkan 0,2% dan seterusnya Itu juga harusnya akan menciptakan sentimen positif untuk market Karena sekali lagi berarti Semakin cepat penurunan inflasi yang kita lihat Berarti semakin dekat the Fed dengan target mereka di 2% Dan itu berarti red cuts itu harusnya juga semakin cepat Oke atau at least pembicaraan seputaran red cuts Itu harusnya juga akan semakin cepat So untuk beberapa hari ke depan kita kemungkinan bakal melihat volatility yang dihasilkan oleh beberapa event dan data ekonomi disini Kemudian berikutnya Kita bakalan bahas alasan kenapa Bitcoin kemarin mendapatkan koreksi yang termasuk cukup dalam Sempat di beberapa exchange itu menyentuh sampai 32 ribu sekian Itu adalah karena sesuatu yang juga sudah kita bahas di video kemarin teman-teman Bahwa BlackRock iShares Bitcoin Trust itu kemarin sempat di list di DTCC Atau singkatan dari Depository Trust and Clearing Corporation Nah kemarin sempat di list disini dengan nama IBTC Tikernya, tikernya, tikernya IBTC Tetapi kemudian di remove Dari website DTCC Kemudian itulah yang menyebabkan kita melihat Koreksi yang terjadi cukup dalam Tetapi kemudian Hari ini Muncul lagi berita baru Bahwa IBTC Itu kembali Di listing di Depository Trust and Clearing Corporation Dengan simbol tiker IBTC Atau iShares Bitcoin disini Jadi Ini saya gak tau teman-teman Apakah ada unsur kesengajaan Untuk memanipulasi pasar gitu ya Karena Hanya selang beberapa jam saja Dari yang awalnya sudah di list Kemudian dikeluarkan Kemudian dirilis lagi Jadi ini Saya gak tau nih Apakah ada kesalahan teknis kah Ataukah ini memang sengaja dilakukan Untuk memanipulasi harga Who knows Tapi pada intinya Untuk detik ini Per detik ini Itu kembali di listing Sekali lagi teman-teman Semakin dekat Kita Dengan yang namanya Approval Spot Bitcoin ETF Harusnya Sentimen market Itu masih akan cenderung Berada dalam keadaan yang positif Saya gak perlu jelaskan lagi Kenapa Approval dari Spot Bitcoin ETF itu Akan menjadi sesuatu yang masif Untuk Bitcoin Kalian pasti semuanya sudah tau Bahwa Dengan adanya approval Spot Bitcoin ETF Berarti Uang-Uang besar Yang dulunya tidak bisa masuk Sekarang sudah punya jalurnya Kerannya sudah dibuka Dan Itu akan menyebabkan demand yang besar Akan start Masuk ke Bitcoin Oke Dan Selain itu Walaupun kita boleh optimis Teman-teman Dan saya yakin kita akan kemudian Melewati bull market berikutnya Kita gak tau Bull market yang Fase optimism Dan euforia itu kapan Tapi kalau misalnya Teman-teman nanti akan Mampu bertahan Sampai fase optimisme Dan juga euforia Ada beberapa hal Yang wajib kalian tanamkan Kediri kalian Agar kalian mampu Maintain Gain sekalian Atau profit kalian Dan dirangkum dengan Sangat baik oleh Koros AK disini Di twitter If we get a face Melting crypto bull market Remember this 12 things You can make Life changing money But still lose Everything In one trade Jadi ini Key banget Untuk kalian ketahui Sebanyak apapun profit Yang berhasil kalian Kumpulkan Selama mungkin Bertahun-tahun terakhir Kalau Suatu saat Kalian Kemudian melakukan Sebuah kesalahan Dengan tidak lagi Disiplin Dan kemudian Masuk ke arah greedy Biasanya ini bakalan muncul Ketika kita berada Di fase optimisme Optimism Dan juga euphoria Dimana semua Koin itu cenderung Naik semua Dan biasanya Banyak orang Kemudian merasa Greedy Seraka banget Padahal udah dapatkan profit Yang lumayan Tapi pengen digulung Terus menerus gitu Tanpa menggunakan Risk management yang baik Saya tidak mengharapkan Ini tentunya terjadi Ke teman-teman Tapi kalau misalnya Kita ambil pengalaman Di tahun lalu Ketika Luna Collapse Teman-teman Ketika Luna Collapse Banyak sekali Orang-orang Yang awalnya Kaya raya Itu Miskin Dalam sekejap Itu harusnya bisa Teman-teman Jadikan sebagai Sebuah acuan Pedoman gitu Bahwa di kripto itu Lagi-lagi Kita harus tahu Ini adalah aset yang High risk High gain Resikonya tinggi Kita harus tahu Sehingga Kalau misalnya Nanti kita mendapatkan Bull market Yang sangat kencang Kita masuk ke Fase optimisme Dan juga euphoria Kalian-kalian harus Tetap ingatkan Diri kalian Bahwa Kripto adalah Aset dengan Resiko yang tinggi Jangan sampai All in ke salah satu tempat Kalian bisa menghilangkan Semua gains kalian Hanya dalam satu kali trade Terlebih lagi Kalau kalian menggunakan leverage Jadi jangan sampai Itu kalian Lakukan Yang kedua Don't try to short the top 99% of people Who make it in a bull market Are long AF Jadi Teman-teman Sekali lagi Tidak hanya ketika turun Teman-teman Jangan mencoba Menebak Bottomnya Alias Biasanya disebut Orang-orang Jangan mencoba Menangkap pisau jatuh Tapi juga sebaliknya Ketika market Lagi bull trend Dan trendnya Sangat kencang Jangan coba Untuk menebak Topnya di sebelah mana Kalian bisa Hoki Benar sekali Dua kali Tapi kalau misalnya Kalian terus lakukan Dan kalian Tidak menerapkan Risk management yang baik Artinya Intinya Tidak menerapkan Stock loss Cepat atau lambat Teman-teman Saya yakin Kalian akan margin call Kalau itu yang kalian lakukan Yang ketiga When project Seeds Valuation Go insane It is near the top Example 200 million dollars Valuation For an undeveloped game With PS1 Graphics Jadi Kita juga harus Realistis Teman-teman Ketika kita Berinvestasi di Crypto Dan kita harus Lihat market capnya Sudah sebesar apa Market cap Project yang teman-teman Pegang Apakah worth it Kalian harus Terus melakukan evaluasi Apakah sekarang Valuasinya sudah terlalu tinggi Atau tidak Kalau menurut kalian Valuasinya sudah terlalu tinggi At least teman-teman Harus melakukan Taking profit Atau mungkin dijual semuanya Ingat teman-teman Kalian Tidak perlu Menjual Persis di top Kalian hanya perlu Menjual Ketika Mendekati Atau di area Yang sudah mendekati Top Itu saja yang perlu Kalian lakukan Beli di area Yang sudah murah Jual di area Yang termasuk Mahal Selesai Jangan kalian maunya Beli persis di bottom Jual persis di top Itu tidak bisa Kalian lakukan Kemudian yang keempat Visis Founders And influencers Are not smarter Than you Ini juga harus Kalian tahu Para visi Founder Influencer Itu bukan berarti Semuanya lebih pintar Dari kalian Mungkin kalian bisa Beda pendapat Tapi mereka tidak Lebih pintar Dari kalian Network and build Relationship Look for integrity And long term Mindsets Focus on the thing You do best Ignore everything else Jadi ini Intinya hanya Ya Motivasi Yang general Teman-teman Bahwa Orang-orang yang pesimis Itu kemudian Akan terlihat Sangat pintar Tapi Biasanya Stay poor Tetap miskin Yang biasanya Bilang Bitcoin itu scam Jangan masuk Itu sudah terjadi Beberapa kali Bukan beberapa kali Tapi sering kali Pasti akan ada Ada aja orang yang pesimis Terhadap Bitcoin Bukan hanya di cycle kali ini Tapi dari cycle-cycle sebelumnya Tapi toh Kita melihat Bitcoin terus Driving Kita melihat Bitcoin terus Membentuk All time high baru Dari cycle ke cycle Orang-orang yang pesimis Dari bersycle-cycle yang lalu Sampai sekarang Hidupnya gitu-gitu saja Harusnya Don't quit your job Maintain your health And live below your means Spend on your mother Above your means Fire her out to Dubai And pick her up In traditional Emiratic clothes To make her laugh Jadi ya Intinya itu teman-teman Jadi yang Soal crypto Hanya nyampe kesinilah Intinya disini Ada 4 point Oke So itu adalah Beberapa data Dan berita hari ini Yang pengen saya sampaikan Untuk kalian Sekarang kita masuk ke Chartnya Bitcoin Dan saya pengen langsung aja Mulai dari One hour chart So teman-teman Apa yang serang terjadi Di Bitcoin Itu adalah Kita namakan Sebagai Konsolidasi Setelah Breakout Yang kita lihat Cukup masif Pergerakannya Kita sekarang Berada di tahap Konsolidasi Nah jika kita perhatikan Secara seksama Teman-teman Di one hour chart Maka kita bisa menemukan Bahwa untuk sekarang Kita sedang bermain Di Sebuah channel Oke Atau kita mungkin Bisa sebut ini Sebagai potensial Semacam bull flag Yang artinya Untuk sekarang Bitcoin Masih memberikan Clue Bahwa kita mampu Maintain Bitcoin Di harga kurang lebih 34-32 ribu Dan terkonsolidasi Membentuk Pattern Continuation Yang berarti Kita dikasih Clue bahwa Probabilitanya Lebih tinggi Kita akan meneruskan Kenaikan Dari sini Namun pertanyaannya Apakah kita sudah Akan langsung Break out Dari sini Ataukah Kita akan Kembali Retest dulu Ke area Lower channel Sekali lagi Membentuk wave Ketiga Sebelum pada akhirnya Kita jebol Dan membentuk HRH yang baru Nah untuk menjawab Pertanyaan tersebut Kita bisa Zoom in Ke time frame Yang kecil Apa yang sedang kita lihat Di time frame 15 minute Nah Kalau misalnya Opini saya pribadi Teman-teman Di 15 minute chart Yang kita lihat Di sini Cenderung adalah Pergerakan yang cukup Korektif Oke Sehingga Yang saya lihat Di sini Adalah juga Sebuah Flag Teman-teman Tapi ini bukan Bull Bare flag Artinya untuk Short term Bagi saya Cenderung Saya berada Di kubu Yang sedikit Bearish Teman-teman Dan saya akan Jelaskan Bearish Itu sampai Mana Bearish Itu hanya Sampai Ke Lower channel Lagi Di sini Tetapi Teman-teman Apakah ini Worth it Untuk kita carikan Serap Bagi saya Ini hanya Cocok Untuk teman-teman Yang merupakan Scalper Oke Kalau kalian merupakan Scalper Ini mungkin Bisa kalian Manfaatkan Hanya Jika Hanya Jika Kita mampu Untuk Breakdown Dari Trendline Yang Tercipta Di sini Oke Jadi alasan Saya Untuk Sementara Merasa Bahwa kita Akan Melanjutkan Koreksi Dan Konsolidasi Di sini Sesimpel Karena saya Melihat Price action Oke Kenaikan Yang kita Lihat Di sini Itu Cenderung Korektif Sehingga Memperbesar Chance Bahwa kita Kemungkinan Akan Kembali Retest Ke area Lower channel Di sini Dan Kemudian Baru dari Sana Kita akan Kembali Bounce Dan Membentuk Breakout Serta Higher High Yang Baru Dan Ini Hal Yang Sehat Untuk Dilakukan Teman Teman Sekali Lagi Semakin Lama Konsolidasi Yang Kita Lihat Biasanya Ketika Breakout Itu Pergerakannya Akan Lebih Sustain Ke Atas Tapi Kalau Untuk Time Frame Besar Saya Masih Cenderung Bullish Kenapa Orang Memang Kita Mendapatkan Ada Konsolidasi Kita Sedang Mendapatkan Potensial Bull flag Di 4 Hour Maupun 1 Hour Tapi Untuk Short Term Kita Mendapatkan Ada Potensial Bear flag Disini Oke Sehingga Ini Bisa Menjadi Potensi Bagi Teman Teman Yang Pengen Scalping Untuk Masuk Tunggu Saya Hapus Dulu Biar Lebih Jelas Tetapi Masuknya Juga Jangan Buru-buru Baru Boleh Masuk Ketika Breakdown Dari Trendline Retest Dan Ini Potensi Bagi Kalian Untuk Masuk Kalian Mungkin Bisa Mendapatkan Serap Dengan Risk To Reward Ratio 2 Banding 1 Ini Masih Dapat Oke Tetapi Catatannya Harus Breakdown Kalau Misalnya Tidak Kita Lihat Breakdown Di Sini Dan Kita Terus Bounce Dari Trendline Dan Justru Malah Breakout Ke Atas Nah Ini Berarti Teman Teman Sudah Senarionya Invalid Gitu Ya Tidak Lagi Valid Nah Kalau Misalnya Itu Yang Terjadi Maka Teman Teman Jangan Masuk Ke Short Justru Kalau Misalnya Kita Breakout Dari Trendline Atasnya Dan Kemudian Membentuk Semacam Bull flag Di Time Frame Kecilnya Ini Adalah Peluang Bagi Teman Untuk Kembali Masuk Ke Ara Long Dan Menargetkan Minimal Ke Area High Terakhir 35.100 Atau Di Sekitaran Area 36.000 Sampai Ke Kalau Target Terakhir Mungkin 48.000 Sampai 40.000 Dollar Oke Jadi Untuk Sementara Saya Pribadi Biasnya Untuk Short Term Untuk Satu Atau Dua Hari Kedepan Itu Cenderung Bearish Dan Mungkin Ini Bisa Jadikan Setup Apabila Kita Breakdown Tapi Untuk Midterm Saya Masih Cenderung Bullish Alasannya Sesimpel Karena Di Time Frame Lebih Besar Di Atas 15 Minutes 1 H Maupun 4 H Itu Menunjukkan Bahwa Kita Sekarang Berada Di Bull Flag Jadi Nangkap Penjelasan Saya Teman Teman Short Term Saya Merasa Koreksinya Masih Akan Berlanjut Disini Alias Konsolidasinya Tapi Midterm Saya Merasa Kita Akan Meneruskan Kenaikan Dari Sini Jadi Ini Tergantung Teman Teman Kalau Misalnya Kalian Bukan Seorang Sculper Maka Kalian Mungkin Harus Menunggu Dia Breakout Dari Trendline Disini Untuk Kemudian Masuk Oke Tapi Kalau Misalnya Kalian Sculper Kalian Bisa Tetap Trading Di Dalam Range Ini Memanfaatkan Trendline Yang Tercipta Disini Dan Kemudian Menargetkan Ke area Lower Channel Lagi Oke Kalau Jackpot Kalian Bisa Dapatkan Sell off Dan Membuat Para Bulls Tentunya Bakalan Ketar Ketir Kalau Ini Yang Kita Lihat Karena Ini Kemudian Berpotensi Membuat Kita Mendapatkan Semacam Fake out Kalau Kita Kembali Closing Di Bawah Area 31.500 Ini Adalah Worst Case Scenario Untuk Para Bulls Kalau Ternyata Kita Jebol Dan Kemudian Close Di Bawah Area 31.000 Lagi Bagi Saya Itu Pertanda Yang Sangat Besar Bahwa Yang Kita Lihat Disini Adalah Sebuah Fake out Oke Dan Kalau Itu Yang Kita Lihat Ini Saya Pasti Akan Mencari Peluang Untuk Short Tapi Sebelum Hal Ini Terjadi Maka Untuk Midterm Saya Maksih Akan Stay Untuk Bullish Tapi Untuk Short Term Bearish Semoga Tidak Membingungkan Teman-teman Semua Tentang Penjelasan Saya Hari Ini Saya Rasa Cukup Penjelasannya Sari Sari See you In The Next Video Bye Bye